Halo, sebelumnya kenalin nama aku Sheriel Di video kali ini aku pengen sharing sedikit Gimana caranya aku biasa pasang softlane Perlu kalian ketahui, aku bukan seorang dokter Aku bukan orang yang ahli dan expert di bidang persoftlanean Jadi ini benar-benar murni sharing Bagaimana caranya aku biasa pasang softlane Terlepas dari benar atau tidaknya Dan aku juga termasuk pemula pengguna softlane Jadi kalau misalnya kalian ragu atau takut dengan caranya aku Kalian bisa konsultasikan ke dokter Untuk cara atau penggunaan softlane yang paling benar dan yang paling tepat Di akhir video aku bakal bikin sedikit key in a Mengenai boleh gak sih pramugaru itu matanya minus Dan kalau misalnya matanya minus Apa aja yang harus kalian siapkan Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis Dan selamat menonton! Oke jadi yang pertama Pastikan tangan kalian itu bersih dan sudah dicuci Aku sendiri lebih prefer mencuci tangan aku pakai sabun Dan aku juga gak ada sabun khusus untuk mencuci tangan sebelum pasang softlane Jadi aku pakai sabun apa aja yang menurut aku bisa membersihkan tangan aku Aku juga pernah baca beberapa artikel yang katanya Kalau bisa cuci tangannya jangan pakai sabun yang berbahan terlalu keras Karena dapat berefek ke softlane yang kita sentuh Tapi untuk benar atau tidaknya aku gak tau Tapi ada masuk di akal sih ya Kalau misalnya mungkin sabunnya terlalu pedas atau apa Itu mungkin akan ngefek ya ke softlane yang kalian sentuh Tapi untuk aku sendiri aku gak punya masalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun Karena aku juga pasang softlannya menggunakan alat khusus pemasang softlane Tidak langsung dari jari Tapi untuk kalian yang biasanya menggunakan softlane dari jari Kalian harus make sure bahwa tangan kalian itu udah benar-benar bersih Benar-benar kering Dan kalau bisa kukunya jangan sampai panjang Keep kuku kalian tetap pendek Bersih supaya Apa ya Membantu kalian mempermudah memasang softlane Dan menjaga kehigienisan tangan kalian Kalau kuku panjang itu khawatir Banyak bakteri yang tumbuh di kuku kalian Ataupun kuku kalian itu bisa merusak softlane Ataupun mata kalian sendiri pada saat kalian melepas dan memasang softlane Jadi untuk kalian yang memasang softlane pakai jari Itu make sure tangan kalian sudah benar-benar hygienis banget Oke untuk pemasangan softlannya ada dua cara Yang pertama dengan jari kalian langsung Yaitu kalian simpan softlannya di atas ujung jari kalian Dan kalian langsung masukin ke mata kalian Untuk cara yang kedua Kalian bisa menggunakan alat khusus pemasang softlane Kayak punya aku Dan aku sendiri lebih prefer menggunakan alat Karena aku rasa ini lebih higienis dan lebih mudah Dibanding aku harus masukin softlannya dengan jari aku Aku sampai hari ini belum pernah coba menggunakan jari aku Jadi di video ini aku bakal contohin cara aku masangnya menggunakan alat Tidak menggunakan jari Oke Untuk menjaga kebersihan dari si alat ini Biasanya aku pakai tutup tempat softlannya Kemudian aku tuangin cairan pembersih softlane Ini cairannya Kemudian ujungnya ini yang akan kita pakai untuk memasukkan softlannya Kita rendam ke air pencuci softlane Untuk make sure bahwa ini alatnya sudah benar-benar bersih Setelah kalian rendam Bukan cuma alat yang ini ya Tapi alat untuk mencubit si softlannya juga Pastikan sudah kalian cuci juga Kemudian Kalian ambil Si softlannya Dari tempatnya Sebelumnya dikucek-kucek sedikit Tidak dikucek sih maksudnya Jadi kayak Basahin sedikit Kalian letakkan ke ujung Sebelum kalian letakkan Sebaiknya kalian cek dulu Udah bersih belum ya ini softlannya Biasa aku cari ke cahaya yang terang Supaya Buat Bantu aku melihat Kalau ini softlannya udah benar-benar bersih Nah kalau softlannya udah Kalian simpan di ujung alat ini Kalian tinggal masukin si softlannya ke mata kalian Untuk buka mata kalian ada dua cara juga Yaitu dengan kayak gini Ataupun ditarik ke bawah Aku sendiri lebih prefer untuk tarik ke bawah Karena menurut aku lebih mudah Dan mataku juga Lumayan besar ya Maksudnya Dengan tarik di bawah aja tuh Udah cukup Untuk memasukin softlannya ini Tarik mata kalian Eh tarik mata kalian Tarik bagian bawah mata kalian Kalian bisa lihat ke atas Ataupun Bisa lihat ke samping Seperti ini Tapi aku sendiri biasanya kayak gini Geser softlannya Sampai tepat di bagian mata kalian Kalau misalnya kalian ngerasa kurang nyaman Kalian bisa lihat kayak ke kiri Ke kanan Ke atas Ataupun ke bawah Untuk beberapa waktu Kalau misalnya pas dipasang Itu kayak ada air-airnya sedikit Gak apa-apa Itu air dari softlannya Air dari bawaan softlannya Kalau misalnya airnya Kayak mau keluar gitu Ya kalian tinggal lap-lap aja dikit Dan softlannya sudah terpasang Ya jadi kita akan pasang Untuk yang sebelahnya Ambil softlannya Kalian lihat apakah softlannya sudah bersih Make sure itu sudah bersih Simpan lagi di ujungnya Kemudian Masukkan ke mata kalian Perlahan-lahan Oke Oke jadi sekarang Softlannya sudah terpasang Yang kanan dan yang kiri Kalian bisa lihat perbedaan mataku Pada saat aku pakai softlannya Dan pada saat aku tidak menggunakan softlannya Softlannya ini membantu Mataku terlihat Lebih besar Dan lebih berbinar-binar Ya gak sih Asal jumpa perasaan aku aja nih Untuk warna softlannya sendiri Aku pilih softlannya yang berwarna coklat Karena emang mataku sendiri juga Warnanya coklat Jadi aku tetap terlihat natural Gak Apa ya Warna matanya gak gitu jauh berubah Aku sempat pakai softlannya yang berwarna bening Tapi Aku rasa waktu itu aku kurang cocok Dengan merek softlannya tersebut Dan aku akhirnya beralih Ke softlannya yang berwarna Yang saat ini aku pakai Ini lebih ringan Lebih nyaman pada saat digunakan Gak seperti softlannya aku sebelumnya Untuk merek softlannya aku lupa Tapi aku akan tulis di bawah Merek softlannya yang aku pakai Saat ini dan warnanya Untuk ukuran softlannya Kalian bisa konsultasikan ke bagian optik Atau ke orang optiknya Kalian bisa tanyakan langsung Kira-kira ukuran apa yang cocok Dengan ukuran mata kalian Jangan sampai ukuran softlannya itu Terlalu besar Ataupun terlalu kecil Karena Ya aku rasa akan tidak nyaman Pada saat digunakan Pastikan kalian selalu menjaga Kebersihan tempat softlannya kalian Untuk tempat yang ini Kalian pastikan Dia itu selalu dalam keadaan kering Supaya untuk Apa ya Make sure Kalau tidak ada bakteri-bakteri Atau kotoran-kotoran Yang berkembang biak Ataupun menempel Di tempat ini Kemudian untuk tempat yang ini Pastikan dia Selalu kalian cuci Abis kalian keluarkan softlannya Kayak tadi kan aku masukin Softlannya ke mata aku Tempat ini kalian cuci Kalian bilas Dengan air Kemudian bilas lagi Dengan air Membersih softlannya Airnya harus selalu diganti Setiap kalian Ganti softlannya Dan kalau misalnya Kalian yang Apa ya Pakai softlannya itu jarang Mungkin 2 minggu Atau 3 minggu sekali Kalian juga harus Tetap mengganti Air softlannya Beberapa hari Setelah kalian buka Pastikan kalian Selalu mengecek Tempat ini Jangan sampai Softlannya kalian itu Kekeringan Ataupun airnya Udah gak ada lagi Di dalam ini Jadi misalnya 2 hari atau 3 hari Bukalah tempat softlannya Make sure Bahwa airnya masih ada Make sure Kalau misalnya Softlannya kalian Dalam keadaan baik-baik aja Oke selain kebersihan Tempat softlannya kalian Kalian juga harus Menjaga kebersihan Alat-alat yang akan Kalian gunakan Pada saat Kalian memasang softlannya Pastikan pada saat Kalian simpan Dia udah dalam keadaan Kering Dan pada saat Kalian mau gunakan lagi Jangan lupa untuk Direndam Atau dicuci Bagian ujungnya Yang akan disentuhkan Ke softlannya itu Dengan air Pembersih softlannya Untuk lama Penggunaan softlannya itu Maksimal 8 jam per hari Yang aku tahu Tapi aku sendiri Sering banget Menggunakan softlannya Lebih dari 8 jam Karena faktor pekerjaan Yang mengharuskan aku Menggunakan softlannya Lebih dari 8 jam Aku sarankan ke kalian Dan aku mohon ke kalian Untuk tidak ditiru Karena menurut aku Ini bahaya Kalian bayangkan aja Kalian harus memasukin Barang yang seharusnya Tidak ada di mata kalian Terus kalian masukin Ke mata kalian Dan kalian tidak mengikuti Prosedurnya Atau aturannya Untuk dalam waktu Untuk jangka waktu yang panjang Pasti ada efek sampingnya Tapi untuk saat ini Aku gak punya pilihan lagi Ini pilihan terakhir aku Aku pengen banget Bisa laser mata Tapi laser mata itu Biayanya cukup besar Dan butuh waktu Untuk perawatannya Tapi aku harap Aku berharap banget Dalam waktu dekat Ada rezeki Yang bisa bantu aku Buat laser mata Kemudian Pastikan Kalian melepas Softlannya kalian Sebelum kalian tidur Jangan sampai Kalian tidur Menggunakan softlannya Karena itu dapat Membahayakan mata kalian sendiri Aku juga pernah Mendengar cerita Ada orang yang Udah expert banget Menggunakan softlannya Jadi dia kayak Apa ya Udah gak kerasa lagi deh Kalau dia lagi pakai softlannya Kemudian dia jalan-jalan ke mall Pas pulangnya Ya biasa kan kita pulang dari mall Suka capek Baring-baring Dan dia itu ketiduran Dalam kondisi softlannya Masih terpasang Akhirnya softlannya itu Bergeser ke bagian Yang tidak seharusnya Kemudian matanya dioperasi Dan ujung-ujungnya Matanya buta Jangan sampai Kalian Bernasib sama Seperti ini Jadi kalian Kalau misalnya Mau menggunakan softlannya Kalian harus Apa ya Udah bener-bener Siapin diri kalian Harus lebih Disiplin Lebih alert Dengan mata kalian Aku juga pernah Punya pengalaman buruk Dengan menggunakan softlannya Jadi aku itu Menggunakan softlannya Karena mataku minus Hari itu Aku pake softlannya Yang buk warnanya Bening Kemudian aku mandi Aku udah pake Sabun Aku udah cuci muka Aku udah pake sampo Pas aku lagi mandi Aku liat Cermin Kok hari ini Cerminnya jernih banget ya Sedangkan biasanya Aku liat cermin itu Rada-rada kabur Kemudian aku dekatin Mataku ke cerminnya Dan ternyata Softlannya Belum aku lepas Aku gak bisa bayangin Kalau misalnya Hari itu aku lupa Lepas softlannya Aku gak tau Mataku hari ini Seperti apa Itu jadi pelajaran Untuk aku Dan pelajaran Untuk kalian Yang akan Menggunakan softlannya Kalian harus Lebih hati-hati Lebih alert Dengan mata kalian Terutama pada saat Kalian menggunakan softlannya Jangan sampai Kalian ngelakuin Hal konyol Yang sama kayak aku Jangan sampai Kalian lalai Spele sih ya Tapi Dapat membahayakan Mata kalian Dan Kalian bayangin aja deh Kalau kalian gak bisa lihat Dalam jangka waktu Yang panjang Cuma karena perkara softlannya Yang kalian lupa lepas Jangan sampai deh Jangan sampai terjadi Aku akan jawab Pertanyaan kalian Boleh gak sih Pramugari itu matanya minus Jadi jawabannya Boleh banget Dan Aku sendiri juga matanya minus 1,5 Itu udah dari aku Recruitment Dari aku tes Awal di medical checkup Kesalahan aku dulu adalah Aku udah diingatin Untuk bawa softlannya Dan spare kacamata Pada saat medical check Tapi aku bandal banget Aku kayak Ah yaudah lah Tes aja dulu Tes aja dulu Ntar aja deh Kalau misalnya disuruh bawa Bawa lagi Dan ternyata Hari itu Aku disuruh Recheck mata Jadi aku harus Beberapa hari kemudian Aku disuruh datang lagi Buat tes ulang bagian mata aku Dengan bawa softlannya Dan spare kacamata Sebenernya gak apa-apa sih Cuma ya Memakan waktu lagi Dan mengeluarkan Biaya tambahan Untuk Ngecheck Ulang bagian matanya Jangan sampai Kalian ngelakuin Hal yang sama dengan aku Kalau misalnya Kalian mau medical check Sebaiknya Kalian udah sediain Spare softlannya Dan spare kacamata Kalau misalnya Kalian yang masih baru Aku saranin Buat pakai Spare softlannya Yang bening Supaya gak kelihatan Kalau kalian Sedang menggunakan softlannya Kalau misalnya Nanti kalian Dinyatakan minus Maka di hasil Medical check kalian Akan tertulis Holder shell Wear corrective lens Dimana Artinya Setiap penerbangan Kalian itu Harus menggunakan softlannya Dan harus punya Spare kacamata Dan spare softlannya Di setiap penerbangan kalian Jadi kalian harus bawa Itu kacamata Sama spare softlannya Setiap kalian mau terbang Maka senior FA Atau purser Akan mengecek FAC kalian Atau Flight Attendance Certificate Kalian Dia akan make sure Apakah ada tulisan ini Atau tidak Kalau misalnya ada tulisan Yang folder shell Wear corrective lens ini Maka kalian akan diminta Kacamata Dan spare softlannya Untuk dipastikan Kalau kalian membawanya Dan mata kalian akan Dicek apakah kalian Sudah menggunakan softlannya Atau belum Untuk kalian Yang dinyatakan minus Maka spare softlannya Dan kacamata ini Termasuk Seperti dokumen Yang wajib Kalian bawa Pada saat kalian terbang Jadi kalau misalnya Kalian lupa Bawa spare kacamata Atau softlannya Ada kemungkinan Kalian diganti Dengan Pramugari yang lain Karena Emang aturannya Seperti itu Kalian harus punya Spare softlannya Dan spare kacamata Pada saat kalian mau terbang Untuk kalian yang matanya bagus Atau masih sehat Aku mohon banget Untuk dijaga Kesehatan mata kalian Jangan sampai kalian Matanya minus Cuma gara-gara Hal-hal yang sepele Karena main hp Atau apalah itu Mata minus itu Bener-bener gak enak Gengs Apalagi Untuk di bidang pekerjaan Jangankan di pekerjaan Dek Di keseharian aja Gak enak banget Aku sering banget Dibilang Sombong banget sih Gak mau negur Padahal aku itu takut Negur orang Karena Ya mata aku tuh Susah banget Ngeliat kalian Kecuali kalian Jaraknya dekat Dengan aku Aku sendiri Sering banget Salah negur orang Karena Salah lihat Dan aku harus Make sure dulu Kalau ini orangnya Bener-bener aku kenal Baru aku tegur Jadi kalau misalnya Kalian ketemu aku Terus aku gak negur Aku mohon banget Kalian untuk negur aku Lebih dulu Supaya Gak mohon sih Maksudnya Ya Sebaiknya Kalian aja yang Negur aku Supaya Aku takut Mau negur kalian Tapi ternyata Aku yang salah Kalau misalnya Ada yang kalian Pengen tanyain Atau pengen Kalian sharingkan Kalian bisa DM aku Di instagram Shareal1010 Ataupun bisa komen Di bawah Pasti aku bales Mungkin itu aja dulu Di video kali ini Aku pengen ngucapin Terima kasih banyak Untuk kalian yang Selalu nonton video aku Untuk kalian yang Selalu support Video-video aku Aku harap video aku Selalu bisa bermanfaat Untuk kalian Aku pengen minta maaf Mungkin hari ini Suara aku rada serak Dan penjelasan aku Mungkin rada Sulit dimengerti Atau kurang enak Didengar Karena aku sendiri Lagi kurang sehat Tapi untuk kedepannya Aku bakal buat videonya Terus lebih baik Dan mungkin Lebih Bagus lah ya Kualitasnya Terima kasih banyak Sekali lagi Untuk kalian Yang selalu support aku Bye-bye Sub indo by broth3rmax